Halo Sobat Burugers, Anda pengen nonton tapi kuota pas-pasan? Susah menikmati film karena temen banyak tanya? Lagi enak-enak nonton sering disuruh si mama ke warung? Atau cuma bisa bengong pas temen ngobrolin film? Selamat datang di Gatel Film Seperti biasa saya ingatkan jangan lupa subscribe channel kami Karena tanpa support kalian mungkin saya akan beralih profesi menjadi tukang visi dibajakan pinggir jalan Di video kali ini kita akan membahas alur dari film thriller yang akan membuat kalian geregetan mungkin juga darah tinggi Film ini berjudul Cap Fear, diperankan oleh salah satu aktor favorit saya Robert De Niro Daripada Gatel kalian semakin akut, langsung aja kita ke alur filmnya Di sebuah penjara di Amerika, terlihat seorang narapidana dengan daki permanen di sekujur tubuhnya Pria tersebut bernama Max Caddy Dia telah menjalani masa hukuman selama 14 tahun karena memperkosa gadis di bawah umur Dan kita ketahui hari itu adalah hari terakhirnya menghabiskan waktu di penjara tersebut Dengan wajah yang sepertinya masih dipenuhi kebencian, ia pun melangkah keluar menuju dunia bebas Beralih ke sebuah keluarga bahagia, tapi bukan keluarga cemara Terdiri dari pasangan suami istri yang bernama Sam Bowden dan Lake Bowden Serta putri sematawayangnya yang berusia 15 tahun bernama Danny Sam adalah seorang pengacara terkemuka di kota, sedangkan Lake adalah seniman Atau lebih tepatnya seorang pelukis Di malam itu, keluarga ini tengah berrefresing di sebuah bioskop Untuk menonton channel kesayangan mereka, yaitu Gatel Film Di dalam bioskop, ternyata sudah ada si Max Caddy Saat semua orang tengah menikmati film, entah tidak tahu aturan atau dipikir sedang di warung kopi Si Max ini dengan cuek menyalakan cerutunya dan tertawa ngabarakatak Yang pastinya, orang-orang di sekitar sangat terganggu Sam sempat menegurnya, tapi Caddy ini tak mendengar keluhan Sam Karena suasana menjadi tidak nyaman, Sam dan keluarganya pun meninggalkan bioskop Mereka masih tidak percaya, kok masih ada orang kampungan kayak gitu di dalam bioskop Lalu si Danny mengatakan bahwa orang kayak gitu harus dihajar Tapi Sam yang merupakan seorang pengacara yang mengerti hukum Tentu saja gak setuju dengan perkataan putrinya Dia mengatakan kalau tindakan kekerasan tidaklah mencerminkan perilaku warga negara yang baik Keesokan harinya, Sam bersama rekannya tengah bermain tenis melawan dinding alias quos Rekannya ini bernama Lori Tapi disini terlihat rekan korangkulan gelayutan senderan kayak gagang pel Yang sepertinya Lori ini bukanlah rekan biasa Melainkan selingkuhannya si Sam Selesai berolahraga, mereka pun akan segera pulang Namun saat hendak menyalakan mobilnya, tiba-tiba saja Seseorang datang dan mencabut kunci mobil Sam Ternyata orang itu adalah Max Caddy Tentu saja saya masih ingat kalau orang itu adalah orang yang beberapa hari lalu Berperilaku menyebalkan di bioskop Lalu Sam menanyakan maksudnya dan apakah si Caddy sengaja membuntuti ia dan keluarganya Caddy dengan dingin menjawab Oh rupanya pak pengacara sudah lupa sama saya Dan disini kita ketahui kalau Sam ternyata adalah pengacara Caddy di masa lalu Yang mana kala itu Sam gagal memenangkan kasus sehingga membuat Caddy dipenjara selama 14 tahun Sam yang masih seperempat ingat, seperempat lupa, seperempat penasaran, seperempat bodo amat Hanya mengucapkan selamat pada Caddy karena akhirnya telah bebas Sam menganggap pertemuan ini hanya reuni yang biasa terjadi antara pengacara dan klien Tapi bagi Caddy, dari ucapan dan raut mukanya Sepertinya ia masih menyimpan dendam pada Sam karena gagal membelanya di persidangan Dan Caddy mengatakan kalau keluarga Sam akan menanggung akibat dari semua ini Tapi Sam rupanya hanya menganggap ucapan Caddy ini hanya gertakan saja Lalu Sam pun segera pergi dari tempat itu Malam harinya Sam curhat pada Lake tentang si Caddy Saat curhat Lake tidak sengaja menggoyang antena dalam Akhirnya yang tadi curhat menjadi basah-basahan Namun tengah malamnya saat mereka tengah tertidur, tiba-tiba Caddy membuat keributan di luar Sambil duduk santai di atas tembok rumah Sam Ia menyalakan kembang api Yang sepertinya bukan untuk surprise ulang tahun ataupun tahun baru Saking berisiknya, Sam dan Lake pun terbangun Dan segera menuju halaman depan rumahnya Namun sesampainya di sana, Caddy sudah hilang Keesokan harinya, Sam pun menceritakan hal ini pada rekannya di kantor Sepertinya Sam mulai serius menanggapi kelakuan si Caddy ini Dimana kelakuan Caddy mulai sangat mengganggu kedamaian di hidup keluarganya Tiba-tiba Sam teringat alasan mengapa ia gagal dalam persidangan membela Caddy Dikarenakan Caddy ini adalah seorang psikopat yang gemar melakukan tindakan tidak senonoh pada anak di bawah umur Sehingga Sam merasa tidak perlu memperjuangkan orang macam Caddy Dan menjadikannya santri di penjara adalah hukuman yang adil dan layak bagi penjahat seperti Caddy Setelah itu Sam pun melaporkan tindakan Caddy semalam pada polisi Namun sayangnya, sesuai hukum yang berlaku Caddy tidak bisa didakwa apapun Dimana Caddy hanya menyalakan kembang api di tengah malam Dan mengganggu masyarakat setempat Jika ada kejadian seperti ini, kepolisian hanya bisa memberi himbawan pada Caddy Untuk tidak membuat keributan di lingkungan orang lain Caddy pun lolos dari tuduhan Sam Beberapa hari kemudian, Caddy mencoba menjalankan rencananya Berikutnya dengan menggoda selingkuhan Sam, yaitu Lori Bertempat di sebuah bar, Caddy dengan skill playboy cap odong-odong Membuat si Lori ini nampak nyaman dan akrab berbicara dengannya Dalam keadaan sedikit mabuk, Lori ini tampaknya sudah siap untuk basah-basahan Maka keakraban mereka pun berlanjut keranjang Di sana Lori sama sekali tak menduga Dimana Caddy yang awalnya bersikap manis berubah menjadi brutal Caddy yang seperti kesetanan Sembari mencelupkan senjatanya Ia juga memperlakukan Lori secara sadis Keesokan paginya Sam yang mendapat kabar Lori dirawat Segera bergegas menuju rumah sakit Alangkah terkejutnya Sam Ketika melihat kondisi Lori yang ternyata sangat mengenaskan Sam meminta Lori melaporkan tindakan penyiksaan ini kepada pihak berwajib Tapi Lori yang mungkin malu sama keluarga Atau entah alasan apa yang jelas Lori tak mau melaporkannya Kejadian ini membuat Sam menjadi murka Ia tak menyangka tindakan Caddy ini sudah sangat kelewatan Maka ia pun menyewa seorang detektif swasta bernama Keresek Bukan Keresek ya Ia diminta membuntuti Caddy kemanapun ia pergi Dan selama 24 jam non-stop Tapi ternyata Caddy lebih cerdik dari dugaannya Ia memiliki insting yang bagus dan segera menyadari kalau ia sedang diikuti oleh Keresek Beberapa hari kemudian Caddy mencoba menjalankan aksi yang lebih gila lagi Dimana ia mencoba menggoda Danny Putri Sam yang masih berusia 15 tahun Ditelepon Caddy berlagak genit pada Danny Dan mengaku ia adalah guru drama di SMA-nya Dia mengajak Danny untuk bertemu dan akan mengajarinya berekting Dan Danny bukannya minta izin dulu sama orang tuanya atau gimana gitulah Malah mau diajak ketemuan Di sana Caddy sudah siap menanti kedatangan Danny Tapi bukannya diajari akting Danny malah dirayu bahkan digerepe-gerepe oleh Caddy Tapi Danny terlihat tidak keberatan Aduh Danny kamu lugu atau keenakan atau apa sih 15 tahun kamu ter 15 tahun Udah gede Lanjut lah Hari-hari berlalu Lambat laun Danny mulai menyadari bahwa tindakan Caddy adalah sebuah penyimpangan Ia akhirnya sadar bahwa masa depannya sudah direnggut oleh seorang pria bangkotan Meski berat ia pun menceritakan kejadian tempoh hari itu pada ayahnya Seketika Sam pun syok Ia tak percaya anaknya telah dikotori oleh orang sakit macam Caddy Maka ia pun menelpon si Kersek untuk menyewa tiga orang tukang pukul yang ditugaskan untuk membunuh Caddy Masalah ini semakin personal bagi Sam Padahal ia sebagai pengacara pastinya tahu bahwa tindakan ini jelas melanggar hukum Tapi apa yang terjadi? Ternyata tiga orang ini hanya Trio Boloho Sehingga dengan mudahnya mereka ditumbangkan oleh Caddy Karena situasi sudah sangat genting Maka Sam meminta Kersek untuk berjaga di rumahnya pada malam hari Di sana Kersek memasang tali di seluruh pintu dan jendela Lalu diikatkannya pada sebuah boneka teddy bear Bila ada yang mencoba membuka pintu atau jendela Maka boneka itu akan bergerak Di saat Sam sekeluarga sudah tertidur pulas Kersek tetap terjaga Ia tak melepaskan pandangan sedikit pun pada si berwang Lalu tiba-tiba Boneka itu bergerak Dan Kersek pun segera bersiaga Setelah dicari tahu Ternyata itu hanyalah si Inem Pelayan di rumah itu Eh tapi ternyata Itu adalah Caddy yang menyamar sebagai pelayan Yang pada saat itu juga langsung mencekik Kersek Dan mengeksekusinya dengan cara yang sadis Kersek pun tewas seketika Kegaduhan itu membuat Sam dan keluarga langsung terbangun Sam terkejut menyaksikan Kersek dan si Inem Yang asli sudah tergeletak Tak bernyawa Ia pun segera mengajak istrinya dan Danny Untuk segera mengungsi ke tempat yang aman Yang mana Sam memiliki sebuah rumah perahu Dan keluarganya ini akan dibawa ke sana Sampai keadaan aman Sam lalu menelpon rekannya Dan mengatakan untuk segera menangkap Caddy Karena ia sudah sangat menggila Sam juga mengatakan bahwa ia terpaksa membawa keluarganya kabur Sementara waktu dikarenakan nyawa mereka kini dalam bahaya Tapi setelah mobil mereka melaju Dan kamera pun menyorot ke bawah mobil Ternyata Caddy bersembunyi di sana Yang berarti Ia akan terbawa kemanapun keluarga Sam ini bersembunyi Coba aja kalau di sana ada polisi tidur Sesampainya di perahu Sam segera memacunya ke sebuah rawa terpencil di depan sana Yang mana Sam yakin tempat itu jauh dari jangkauan Caddy Tapi tentu saja Rencana itu hanyalah mimpi Caddy tengah bersiap untuk melakukan teror lebih mengerikan bagi keluarga ini Malam pun tiba Disertai cuaca buruk pertanda badai akan datang Keluarga Sam tengah makan malam bersama Sam lalu pergi keluar untuk menambatkan tali ke pinggir kapalnya Tapi tiba-tiba Caddy menyergap Sam dan membuatnya tak sadarkan diri Lalu ia pun mengikat kedua tangannya di dalam Lake dan Danny pun seketika menjadi panik Ketika melihat Caddy masuk secara tiba-tiba Caddy pun lalu menyeret Lake ke dalam kamar Sepertinya ia juga ingin mencicipi tubuh Lake Sebagaimana yang ia lakukan pada Danny Merasa kurang greget Caddy lalu membawa Sam ke dalam Agar ia menyaksikan apa yang akan ia perbuat pada istri dan anaknya Tapi sebelum hal buruk itu terjadi Danny sempat mengambil sebotol cairan spiritus Dan pada saat Caddy hendak menyalakan cerutunya Danny pun menyemprotkannya ke wajah Caddy Tapi itu belum berakhir Caddy kembali datang dan menghajar Sam Lalu tiba-tiba Badai mengempaskannya Sadar bahwa kapal akan karam oleh Badai Sam meminta Lake dan Danny untuk segera turun dari kapal Sam dan Caddy pun kembali terlibat pergelutan sengit Sesaat menjelang kapal karam Sam berhasil memborgol kaki Caddy ke sebuah tiang Caddy pun tak sanggup berbuat banyak Ia pun hanya terbawa arus deras sungai itu Tapi layaknya psikopat Ia hanya bernyanyi kegirangan selagi ajal menjemputnya Akhirnya teror mengerikan ini pun berakhir Keluarga malang ini telah selamat Meskipun yang pastinya menyisakan trauma di masa datang Itulah endingnya Oke seperti biasa sebagai penutup Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jangan pernah membalas dendam kepada orang yang pernah berbuat jahat kepadamu Karena jika kamu membalasnya Apa yang membedakan kamu dengan orang itu? Dan karena dendam itu cuma milik Nyipele Oke Sobat Budugers Sekian video kita kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Gotel Film Saya beserta segenap kru yang menganggur Mengucapkan Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya I hop-i 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 hop